Intro Warga lingkungan Panggreman, Kerangan, Kota Mojokerto digegerkan dengan penemuan jenazah di rumah kos yang ditempati Pasutri, Deddy, dan Indah Kusnaini. Saat ditemukan, jenazah Indah Kusnaini sudah dikavani dan siap dimakamkan. Diduga jenazah tak segera dimakamkan karena sang suami tak punya uang untuk menyelenggarakan pemakaman istrinya. Terlebih, mereka adalah warga pendatang di lingkungan ini. Meninggalnya di kamar kos. Ada suaminya, tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit gadul. Setelah dibawa di rumah sakit gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Kurang tahu. Petugas yang mendapat laporan langsung memeriksa jenazah. Petugas tak temukan tanda bekas kekerasan dan menyatakan jenazah meninggal karena sakit. Sakit, itu mungkin meninggal. Karena dimenggal dunia, karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tahu rumah sakit untuk dilaksanakan suci, suci pengucian jenazah itu. Setelah itu, dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya, jenazah dibawa ke pemakaman Losari, kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto dan segera dimakamkan. Terima kasih telah menonton!